Intro Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Halo Sobat Reply, kembali lagi nih bersama Andi Reply Di video kali ini, kita akan lanjut membahas makhluk-makhluk SCP terseram nih Karena banyak banget yang request untuk dilanjutkan ke part 2 Nah, buat yang belum nonton part 1 dan masih penasaran apa sih itu SCP Klik di atas ini nih, atau di deskripsi ya Oke, yuk kita mulai makhluk SCP terseram yang pertama SCP-058 Kelas Gitter SCP-058 atau sering disebut The Heart of Darkness Tidak diketahui asal-usulnya Wujudnya menyerupai jantung manusia Dan memiliki 5 tentakel Tentakel-tentakel ini digunakan untuk menyerang korbannya Dan bisa memanjang hingga 3,2 meter loh SCP-058 memiliki 4 kaki yang menyerupai kaki sangga Bisa bergerak dengan cepat, baik di lantai maupun di tembok SCP-058 ini juga bisa berkomunikasi dengan manusia Meskipun tidak memiliki mulut Menurut dokumen SCP Foundation, SCP-08 ini amat sangat agresif Dan harus selalu di dalam ruangan khusus Selama dalam ruangan khusus, SCP-058 harus diberi makan sapi hidup setiap 3 hari sekali Selain itu, SCP-058 juga bertanggung jawab Atas meninggahnya 163 penjaga selama dalam tahanan Berikutnya, SCP-106 Kelas Gitter SCP-106 atau disebut The Old Man Melupakan makhluk humanoid dengan wujud orang tua Asal usul SCP-106 tidak diketahui Akan tetapi, berdasarkan observasi SCP Foundation Makhluk ini sepertinya berasal dari dimensi lain Hal ini dibuktikan oleh kemampuannya untuk menembus dinding maupun permukaan apapun Oleh karena itu, SCP-106 harus selalu berada di ruang tangan khusus dan memiliki 40 lapisan SCP-106 sifatnya tidak terlalu agresif Bahkan bisa tidak bergerak hingga 3 bulan lamanya Sepertinya menunggu mangsanya Tetapi, ketika ada celan korban yang mendekat Maka SCP-106 akan membawa korban itu ke dimensi lain hingga berhari-hari Ketika korban ditemukan, yang tersisa hanya jasad dengan kulit yang mengering Bola mata hilang dan banyak tulang patah di tubuhnya Berikutnya, SCP-323 SCP-323 ditemukan pertama kali di sekitar Beathlet Lake, Kanada SCP-323 sebetulnya adalah sebuah tengkorak binatang yang tidak diketahui Bentuknya mirip kepala rusa, lengkap dengan tanduknya Akan tetapi tidak memiliki rahang bawah SCP-323 atau disebut Wendy Ghost Cole Harus selalu berada di ruang tahanan khusus dan selalu dalam menawasan Menurut dokumen SCP Foundation, apabila ada korban yang mendekati tengkorak itu Maka sifatnya akan tiba-tiba menjadi agresif Tidak lama kemudian, korban akan berusaha memakai tengkorak itu di kepalanya Apabila tidak cukup, maka korban akan membentur-benturkan kepalanya di tembok atau batu Hingga akhirnya kepala korban akan rusak dan cukup memakai tengkorak SCP-323 Setelah berhasil memakai tengkorak itu, korban akan mengalami perubahan fisik yang drastis Badannya ditumbuhi kulit atau dulu berwarna hitam pekat dan memiliki tenaga yang luar biasa Berikutnya adalah SCP-939 Kelas Gitter SCP-939 adalah makhluk reptil yang asal-asalnya tidak diketahui Tidak memiliki mata, otak, bahkan organ vital lainnya SCP-939 memiliki taring dan kuku yang sangat tajam Kekuatan gigitan SCP-939 sangat kuat, bahkan melebihi T-rex SCP-939 merupakan makhluk endotermik atau makhluk yang bisa menyerap panas dari sekitarnya Menurut dokumen SCP Foundation, untuk mengobservasi makhluk ini SCP-939 harus dibius terlebih dahulu Dan peneliti harus menggunakan APD lengkap Yang membuat SCP-939 sangat berbahaya adalah metode berburunya Makhluk ini bisa menunjukkan suara layaknya suara manusia Untuk memancing korbannya Korban yang terjebak akan langsung diseret ke dalam gua Disantap hingga tanpa ada sisa sedikitpun Dan yang terakhir, SCP-610, kelas Eater SCP-610 merupakan virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit kulit yang mengerikan Gejala 5 jam pertama setelah terinfeksi, kulit akan mengalami luka bakar hebat Dan dalam waktu 24 jam, tubuh korban akan meleleh Dan bahkan tidak lagi berwujud manusia normal SCP-610 pertama kali ditemukan di kawasan perdesaan di daerah Siberia Lokasi persisnya tidak diketahui Akan tetapi, menurut dokumen SCP Foundation Hingga saat ini, daerah itu masih di karantina dengan ketat Semua korban yang terinfeksi harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar Tercatat, korban yang terinfeksi SCP-610 akan menunjukkan agresivitas yang tinggi Dan akan selalu berusaha untuk mengeluarkan penyakitnya kepada korban lain Nah, gimana sobat? Ngeri-ngeri ya makhluk SCP-nya? Menurut sobat, mana yang paling mengerikan? Tulis ya di kolom komentar di bawah Oke, sampai bertemu ya di video berikutnya Daaah! Terima kasih telah menonton!